Ternyata pembunuhan ibu muda di Cikarang oleh suaminya tidak disaksikan anak, tertutupi sekat. Ternyata pembunuhan yang dilakukan Nando, 25, kepada istrinya berinisial M, 24, tidak disaksikan anak kandungnya yang berusia 3,5 tahun dan 8 bulan. Sebelumnya pembunuhan yang dilakukan Nando kepada istrinya ini ramai di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, pembunuhan itu dilakukan Nando di depan anak-anaknya yang masih kecil di kontrakannya di Jalan Cikedokan, RT01-RW04, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 7 September 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ternyata fakta terkuak pembunuhan itu tidak disaksikan secara langsung oleh anak-anak polos tersebut. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Kapolsek Cikarang Barat AKP Rusnawati SH dalam konferensi pers, Senin, 11 September 2023. Mulanya, Rusnawati mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan Nando. Pembunuhan itu didasari emosi Nando yang sebelumnya sempat cekcok dengan istrinya soal ekonomi. Mereka kan cekcok mulut, emosi sesaat tersebut. Sebelum melakukan tindakan terhadap korban, korban ini sempat ditampar dulu dengan tangan kanan. Setelah itu emosi tidak terbendung, korban ditarik ke dapur dengan menggunakan tangan kiri, ujar Rusnawati. Pembunuhan itu dilakukan Nando kepada istri di dapur. Ternyata dua anak Nando tidak melihat aksi pembunuhan tersebut karena ada sekat berupa lemari di dalam kontrakan. Rusnawati kemudian membeberkan penjelasannya. Pada saat tersangka melakukan perbuatan pada istrinya, anaknya tidak menyaksikan. Rumahnya itu ada sekat ya, sekat lemari. Anak itu kan baru umur tiga tahun, anak itu ada di depan, anak tidak menyaksikan, ujar Rusnawati. Tak sampai situ, Rusnawati juga meluruskan berita soal anak-anak yang sempat memainkan darah korban. Rupanya bukan memainkan, melainkan tak sengaja terpegang. Jadi anak itu tidak memainkan darahnya, kan rumah itu kan kecil, namanya kontrakan. Kebetulan anak itu belum tidur, jadi ada sisa darah yang menetes kepegang sama anak. Jadi tidak terpegang ya, sambungnya. Saat konferensi pers, terlihat pelaku ada di belakang polisi menghadap ke arah lain. Pelaku hanya menundukan kepalanya mengenakan baju berwarna oranye. Mulanya jasad M ditemukan sang ibu di kontrakannya dua hari setelah pembunuhan, Sabtu, 9 September 2023. Malam itu, ibu korban, Linda datang bersama suaminya ke kontrakan M karena ingin memulangkan cucunya. Pasalnya setelah melakukan pembunuhan kepada M, Nando sempat menitipkan anaknya ke Linda. Linda belum tahu M jadi korban pembunuhan Nando di kontrakan tersebut. Waktu itu kan jam 12 malam-malam Sabtu saya nelpon kok anaknya belum dijemputkan harusnya dijemputkan waktunya saya mau ke pasar. Saya telepon ke Nando diangkat kata suaminya lagi makan, udah jam segini nih jemput anak kata saya, cerita Linda dikutip dari YouTube Official Inews TV, Senin, 11 September 2023. Digedor-gedor tak kunjung keluar kontrakan, Linda akhirnya masuk setelah melihat kunci di atas sepatu. Linda sempat termenung ketika masuk ke kontrakan mendapati seorang wanita terbujur kaku tertutup selimut. Melihat M yang terbujur kaku, Linda tak percaya bahwa wanita itu adalah anaknya. Ibu gak percaya itu, ditutupi selimut hijau mukanya kelihatan sama lehernya, luka, mata sebelah kanan ada darah kering. Ibu pegang jidatnya dingin banget, ujarnya. Ketika Linda dan beberapa tetangga lain hendak mengecek korban lagi, tibalah polisi datang bersama Nando. Saat itu Nando sudah dalam keadaan di Borgol. Sampai jumpa di video selanjutnya.